Hewan ini adalah satu-satunya primata yang berbisa. Tapi tidak seperti kebanyakan hewan berbisa, mereka terlihat sangat mengemaskan. Mata besar dan sikapnya yang malu-malu berhasil membuat mereka dicintai internet dan juga menjadi perhatian berbagai media. Tapi popularitas ini justru membawa dampak buruk bagi mereka. Karena orang-orang berebut ingin memiliki mereka sebagai hewan peliharaan, menurunkan populasi mereka di alam liar. Sehingga kini, mereka berstatus terancam punah. Ini adalah Slow Gloris atau Kukang. Kukang adalah salah satu dari sekitar delapan spesies primata berekor pendek di Asia Selatan dan Tenggara. Dari delapan spesies kukang yang masih ada, enam diantaranya dapat ditemukan di Indonesia, yaitu di Pulau-Kulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Mereka adalah Omnivora, memakan apa saja yang bisa mereka temukan. Makanan mereka termasuk serangga, burung kecil, reptil, telur, buah, getah, nektar, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Kukang sangat arboreal dan nokturnal. Mereka memilih tidur meringkuk di teduhnya hutan hujan di siang hari. Mereka memiliki bulu abu-abu kecoklatan yang lembut dan dapat dikenali oleh mata mereka yang besar dan postur imutnya. Kukang bergerak dengan penuh pertimbangan, merambat pelan, melewati pohon-pohon, dan seringkali menggantung terbalik menggunakan kaki mereka, sehingga tangan mereka bebas memegang makanan atau cabang lain untuk berpindah tempat. Kukang masih berkeluarga dengan potos dan angwang tibos. Bersama-sama, mereka membentuk keluarga Lorisidae. Namun, kukang adalah spesies yang paling beragam. Genus Nictesibus terbagi menjadi 4 spesies, di mana setiap spesiesnya memiliki beberapa subspesies. Mereka ditemukan di Indonesia dan di Semenanjung Melayu. Spesies terkecil adalah kukang pikmi, yang dapat ditemukan di hutan sebelah timur Sungai Mekong. Panjangnya sekitar 25 cm. Seperti yang disebutkan di awal video, kukang adalah satu-satunya primata berbisa yang diketahui. Mereka memiliki kelenjar racun yang terletak di sepanjang ketiak mereka. Ketika mereka terancam, kukang akan mendesis dan mundur ke posisi defensif dengan tangan di atas kepalanya, mempermudah mereka mengakses kelenjar racunnya. Untuk mengakses racunnya, kukang perlahan menggosokkan tangannya di bawah kelenjar di dekat ketiaknya. Kemudian hewan itu mengoleskan racun ke giginya. Dan gigitan yang dihasilkan dapat membuat seseorang atau pemangsa mengalami shock anafilaksis. Mereka memiliki racun komposit ganda yang terdiri dari air liur dan eksudasi kelenjar brachialis, yaitu cairan berbau busuk dari kelenjar epokrin pada lengan bawahnya. Kedua cairan tersebut adalah racun individu yang akan menciptakan racun yang lebih kuat ketika dicampur. Kukang menjadi terancam punah karena sering diburu untuk makanan, digunakan dalam obat-obatan tradisional, atau dikumpulkan untuk perdagangan hewan peliharaan. Hilangnya habitat ruang hidup mereka juga menjadi penyebab lainnya. Menurut International Union for Conservation of Nature, semua spesies kukang dianggap terancam punah. Populasi dari dua subspesies, yaitu kukang ramping merah dan kukang jawa, telah dinyatakan sebagai sangat kritis sejak tahun 2013. Ternyata ada hal lain yang menyebabkan turunnya populasi kukang di habitat alaminya. Dan banyak penyebab yang berhubungan dengan kepercayaan atau mistis. Di provinsi Mondul Kiri, Kamboja, para pemburu percaya bahwa kukang dapat menyebuhkan patah tulang mereka dengan cepat. Mereka juga percaya bahwa kukang memiliki kekuatan mistis, karena untuk membunuh mereka membutuhkan lebih dari satu pukulan. Sementara di desa Pursat dan provinsi Koh Kong di Kamboja, kantung empadu kukang digunakan untuk membuat tinta untuk tato oleh para tetua desa. Di daerah ini juga terdapat sebuah minuman atau obat tradisional Kamboja yang berkhasiat meringankan rasa sakit saat atau setelah melahirkan. Dan minuman ini terbuat dari campuran antara fermentasi tubuh kukang dan fermentasi beras. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, diceritakan bahwa orang-orang dari pedalaman Kalimantan percaya bahwa kukang adalah penjaga gerbang menuju surga. Dan bahwa setiap orang memiliki kukang pribadi yang menunggu mereka di akhirat. Namun, kukang juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional atau juga penolak bala. Di provinsi Sumatera, kukang dianggap membawa keberuntungan jika dimakamkan di bawah rumah. Tapi ironisnya, bagian tertentu dari tubuh kukang justru digunakan untuk menyantet musuh. Di Pulau Jawa, jika seorang wanita meletakkan tengkorak kukang di dalam kendi air, dipercaya akan membuat suami atau pasangan mereka lebih jinak dan patuh. Seperti kukang, masyarakat Jawa juga memiliki kepercayaan bahwa daging kukang memberi khasiat afrodisiak yang meningkatkan kekuatan pria. Karena hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan itu, pelan tapi pasti, populasi kukang pun semakin menurun. Sejak 2007, semua spesies kukang telah dilindungi dari perdagangan internasional atau komersial. Kukang dilarang dijadikan sebagai binatang peliharaan. Perdagangan kukang adalah tindakan ilegal dan memiliki undang-undang yang mengatur. Sayangnya, hal ini tidak mengurangi aktivitas penjualan ilegal tersebut, karena permintaan pasar masih sangat tinggi. Populasi kukang pun semakin menurun dan menurun. Diperkirakan setiap tahunnya, ada sekitar 6.000 hingga 7.000 ekor kukang yang ditangkap dari alam di wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Ini masalah serius bagi kelas tarian kukang, mengingat kukang berkembang biak cukup lambat, yaitu hanya bisa melahirkan seakor anak dalam satu tahun. Demikian alam semenit kali ini. Sampai ketemu di alam semenit episode lainnya. Terima kasih telah menonton!